Ada beberapa istilah di graf yang perlu teman-teman ketahui, karena ini baru dipelajari di tingkat kuliah, maka istilah ini harus diperkenalkan dulu. Ada size, ada order, adjust, dan lain-lain. Daftarnya bisa teman-teman lihat di sini. Kita bahas satu per satu ya. Yang kita sebut sebagai order, atau order, itu adalah banyaknya titik di graf tersebut. Jadi kalau kita punya graf yang ada lima titik atau ada empat titik, kayak graf contoh yang sebelumnya, kalau ada empat titik berarti ordenya empat. Kalau ada lima titik ya ordenya lima. Kita bisa simbolkan banyaknya titik, itu dengan kardinalitas dari himpunan V. Kardinalitas pakai garis bracket di nama himpunannya. Atau kita juga bisa pakai simbol V kecil J. J ini grafnya, V kecil ini simbol untuk banyaknya vertex. Banyaknya vertex dari J adalah berapa? Itu sama seperti ordenya dari graf tersebut. Kalau size, kalau ukuran, itu apa? Kalau ukuran, kita lihat dari banyak sisinya. Kita simbolkan pakai himpunan E, kita lihat kardinalitasnya. Banyaknya anggota dari himpunan E atau EG. E-nya ini agak lengkung, ini E Epsilon. Untuk menunjukkan H-nya. Banyak Sisi pada graf. Jadi, kalau kita lihat latihan kemarin, berapa ukuran dari graf tersebut? Berapa order dari graf ini? Ordenya lima, karena ada lima titik. P1, P2, P3, P4, P5. Ukurannya berapa? Size-nya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima juga. Ada lima sisi juga di sini. Jangan ketukar. Order dan ukuran. Order itu titik. Ukuran itu sisi. Berdasarkan ordenya, tergantung banyak titiknya, kita bisa bagi graf jadi dua macam lagi. Finite graf sama infinite graf. Graf berhingga sama graf tak berhingga. Ya, kalau titiknya masih bisa di-counting, berhingga, gitu kan. Tapi kalau titiknya banyak banget, itu tak berhingga. Contoh, misalnya struktur kristal, gitu. Struktur kristal, itu bisa kita simbolkan pakai graf. Atom-atomnya itu kita bikin jadi titik-titik, dan koneksi antar atomnya itu yang pakai garis. Diamond, diamond itu apa? Berlian, ya. Intan. Intan itu, apa namanya, dia sebenarnya kan karbon, kan. Karbon cuma strukturnya, struktur kristal, rapih ratanya, gitu. Kenapa bisa rapih? Ya, karena tekanan, karena panas dari bumi, bentuk karbonnya jadi lebih rapi. Nah, struktur itu bisa kita gambarkan pakai graf. Dan karena sama semua, ke ujung kanan, ke ujung kiri, ke ujung atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, maka kita bisa ambil cuplikannya aja sedikit. Habis itu, ke kanan, ke kirinya, kita putus. Contoh kayak gini. Ini, misalnya, struktur karbonnya. Kan, sama semua kayak gini kan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ya. Koneksi satu karbon terhubung dengan empat karbon lainnya, misal. Maka, ke kanannya, bisa kita lanjutkan, seperti ini. Nah, ini jadi graf tak berhingga, nih. Karena di sana, di sebelah sana, ada titik-titik yang lain, di sana ada titik-titik yang lain, dan seterusnya. Begitu. Kalau graf berhingga, ya grafnya bisa kita gambarkan. Meskipun, kalau, apa namanya, titiknya banyak, gambarinya juga susah, ya. Tapi, bisa kita gambarkan. Yang kita pelajari di sini, nanti cuma yang berhingga aja, sih. Yang tak berhingga, itu nanti bahasan lebih lanjut lagi. Ada satu graf khusus, yang kalau dia cuma punya satu titik, itu kita sebut sebagai graf trivial. Kalau nggak punya titik, bisa nggak? Bisa. Karena syarat graf, himpunan titiknya, nggak boleh kosong. Minimal satu. Cuma titik doang. Apakah itu graf? Iya, itu graf. Graf trivial namanya. Dua buah titik, kalau dia dihubungkan oleh suatu garis, kita sebut bertetangga. Contoh, di sini, U bertetangga dengan V. Kenapa? Karena ada garis E, yang menghubungkan U dan V secara langsung. itu bertetangga. Bertumpuan, itu kita melihat dari sisinya. Sebuah sisi, kita sebut bertumpu kepada titik tertentu. Kalau titik-titik tersebut bertetangga lewat sisinya. E di gambar yang tadi, itu bertumpu ke U dan V. Karena U dan V-nya bertetangga lewat E. Sebuah sisi, itu pasti bertumpu ke dua titik. Karena E-nya adalah subimpunan dari V kali V. Titiknya bisa sama, bisa beda. Yang penting dua titik. Gak boleh nyangkut. Oh, cuma satu titik. Sisi satu lagi, yang mana? Gak ada nyambungnya. Gak bisa. Dalam graf, sebuah sisi pasti menghubungkan dua buah titik. Nah, ada sisi yang namanya sisi ganda. Udah kita bahas sebelumnya. Apa itu sisi ganda? Kalau misalnya, sepasang titik dihubungkan oleh lebih dari satu sisi. Jadi, sisinya ada banyak, tapi menghubungkan dua titik yang sama. Ini titiknya U sama V. Sisi yang menghubungkan U sama V, ada E1, ada E2. Kalau lebih dari satu, itu kita sebut sisi ganda. Boleh dua, boleh tiga. Misalnya ada E3 lagi di sini. Ada E4, ada E5. Sama aja. Sisi ganda juga. Karena ganda itu bukan dua, tapi ganda itu banyak. Gelang atau loop itu adalah sisi yang bertumpu ke titik yang sama. Jadi, kalau ada suatu sisi yang ujung kiri dan ujung kanannya sama, titiknya, itu kita sebut sebagai gelang atau loop atau kalung. istilah selanjutnya adalah derajat. Apa itu derajat? Derajat itu kita terapkan ke titik pada graf. Derajat dari titik V kita bisa simbolkan sebagai dek V. Dek ini dari degree ya. Degree V. itu adalah banyaknya sisi yang bertumpu ke titik tersebut. Jadi, ada berapa banyak sisi yang nempel ke titik tersebut. Itu derajatnya. Kalau misalnya ada loop, loop itu dihitung dua. Ya, sisi yang ujung sama sisi yang pangkalnya. Itu dua. Nah, pada graf, kita bisa lihat derajat maksimal dan derajat minimalnya. derajat maksimal kita simbolkan pakai delta G. Ini delta besar ya. Delta kapital. Itu adalah derajat terbesar dari titik-titik pada graf G. Kalau derajat terkecilnya kita simbolkan pakai delta G juga. Cuma deltanya delta kecil. Di sini kita punya contoh ada graf. Kita sebut graf ini graf X lah. Graf X terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Dan graf X terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Berarti ordenya 5 kukurannya 6. Derajatnya berapa? titik A. Titik A itu cuma ada satu sisi yang nempel di titik A. Maka tegri A kita tuliskan seperti ini. Itu sama dengan 1. B berapa? B ada 4 titik. Degri B 4. Ada 4 sisi yang nempel di titik B kan? 1, 2, 3, 4. Iya kan? C, C ada 3. 1, 2, 3. Ya. Maka dekri C sama dengan 3. Degri D 2. Degri E 2. D D besar ya. 2 Degri E 2. Nah. Derajat maksimal, derajat minimalnya berapa? Tinggal kita lihat. Yang paling tinggi apa? Oh ini. Ada 4. Yang paling kecil? 1. Berarti ya. G itu 4. Ya. banyak derajat terbesarnya ya. Terderajat terbesarnya ya. Bukan titiknya. Delta G adalah 1. Derajat terkecilnya bukan titiknya. Meskipun ini titik B, ini titik A. Yang kita tuliskan adalah angkanya. Paling besar berapa sih? Paling kecil berapa sih? Kayak gitu. Terkait dengan derajat dari graf ini, ada suatu teorema yang mengatakan bahwa jumlah derajat seluruh titik pada graf itu 2 kali ukuran grafnya. Ukuran graf itu tadi kan banyaknya sisi ya. Nah, 2 kali banyaknya sisi itu sama dengan jumlah derajat seluruh titik pada graf tersebut. Contoh, ini sisinya ada 6. Ya kan? kalau kita hitung jumlah seluruh derajat titiknya berapa? 1 tambah 4, 5 ya. 5 tambah 3, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12. 12 itu 2 kali? Betul. Graf lain juga pasti akan memenuhi ini. Kenapa? Kita bisa buktikan pakai induksi matematik, tapi nggak akan dijelaskan di sini bagaimana cara pembuktiannya. Cuma secara nalar saja bahwa setiap sisi itu kan menghubungkan dua titik. Sedangkan derajat itu adalah banyak sisi yang nempel ke titik tersebut. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya pasti akan jadi dua kali banyaknya sisi. Sisi kan?